Halo semuanya, selamat melihat Anda lagi di video ini. Hari ini, kami akan menggunakan analisis akselasi di mekanisme slider. Di mekanisme slider ini, kami ingin menemukan akselasi 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 atau link nomor 4. Di sini, saya akan menunjukkan poligon velociti dari mekanisme slider karena kami butuhnya untuk mendapatkan manitur akselasi akselasi akselasi. Jangan lupa, akselasi 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 adalah omega x r atau radius. Langkah pertama dari analisis akselasi 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 akselasi. Jadi, di sini saya akan akselasi 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 untuk link nomor 3. Saya akan mengirimkan akselasi 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 aksel komponen normal dan komponen tangensial. Jadi, saya bisa menulis ekonomi selesai untuk link nomor 3 menjadi seperti ini. AB normal plus AB tangensial equal to AA normal plus AA tangensial plus ABA normal plus ABA tangensial. Anda dapat melihat di sini, link nomor 4 atau join B tidak bergantung, tetapi motion link nomor 4 bergantung dengan cara horizontal. Ini bermaksud bahwa tidak ada akselerasi normal, jadi saya hanya menghormati normal AB. Kemudian kita tahu bahwa velocity angler dari link nomor 2 adalah konstan, jadi tidak ada akselerasi angler dari link nomor 2. Ini bermaksud bahwa tidak ada akselerasi tangensial, jadi saya bisa menulis. Selanjutnya, kita bisa melihat ke arah dan magnitude setiap akselerasi angler dari akselerasi angler. Ke arah akselerasi AB tangensial adalah horizontal karena link nomor 4 tidak bergantung, tetapi selalu di arah akselerasi. Kemudian ke arah akselerasi AA normal bergantung dengan O2A dan bergantung dengan O2. Karena untuk link nomor 2 di sini, centrum rotasi adalah O2. Dan ke arah akselerasi ABA normal bergantung dengan BA, kita tahu bahwa di ABA, A adalah centrum rotasi. That's why the direction of ABA normal is parallel to BA and goes to the joint A. And the direction of ABA tangensial is perpendicular with the line BA. We don't know the magnitude of AB tangensial. And then, we know that the magnitude of the AA normal is omega 2 square times O2A. The magnitude of ABA normal is omega 3 square times BA. And we don't know the magnitude of the ABA tangensial. So, here we have two unknowns in the equation. That is ABA tangensial and ABA tangensial. We can solve the problem by using the acceleration equation. So, in drawing the acceleration polygon, first we draw the vector that we already know the magnitude and direction. Here, I will draw the AA normal first. And then continue by ABA normal. I know the magnitude and the direction. And then I draw ABA tangensial. I use this dash line because I do not know the magnitude. Next is, I draw the direction of the AB tangensial. And you can see it here, there is the intersection. From this intersection, you can derive or draw the vector of AB tangensial. And then we can know the vector is ABA tangensial. So, in conclusion, we can know that the acceleration of the slider is AB tangensial and the direction is going to the left. That's all for acceleration of the slider crank. In the next segment, we will continue by discussing acceleration in the six bar mechanism. Thank you and see you again. . . . . . . . . Terima kasih.